Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Moro Jambi saat ini mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden atau PPWP. Proses pelipatan sendiri melibatkan puluhan warga setempat, serta dijaga ketat oleh pihak pengawas pemilu. Persiapan Pemilu 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Moro Jambi mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden atau PPWP. Telah dalam proses pelipatan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan yang melibatkan 36 warga sekitar. Dalam proses ini, apabila ditemukan ada kerusakan atau tidak memenuhi syarat, akan segera dilaporkan untuk dibuat berita acara pergantian surat suara yang rusak tersebut. Sebanyak 320.796 surat suara, ditambah 1.000 surat suara yang menjadi cadangan, telah dilakukan penyortiran dan pelipatan. Komisioner KPU Moro Jambi Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, ditargetkan ratusan ribu surat suara ini akan rampung dalam waktu tiga hari. Diharapkan proses pelipatan sesuai dengan perencanaan, sehingga tidak mengganggu tahapan pelaksanaan selanjutnya. Pada hari ini, tanggal 22 Desember tahun 2003, KPU Moro Jambi melaksanakan lipatan suara-suara untuk rasuara IPWP atau presiden dan wajah-wajah presiden. Dalam rangka lipatan ini, KPU Moro Jambi Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan masyarakat sekitar yang tentunya yang memenuhi syarat, yang pertama yang akan dilakukan, melakukan penerjakan apakah terkait partai politik, kemudian integritas dan lain sebagainya. Kemudian jumlah syarat-syarat yang akan dilipat pada hari ini ada 320.976 syarat-syarat untuk pemilihan umumnya, kemudian ada 1.000 syarat-syarat untuk persiapan PSU. Kemudian estimasi kami dalam kelipatan ini berpisar dua atau tiga hari. Ini berapa masyarakat yang kita ambil, Bang? Jumlah orangnya? Jumlah masyarakat yang kita lipatkan itu berpisar 36 orang hari ini yang hadir, karena tadi dimulai habis Jumat, jadi kalau bisa pagi mungkin berpisar 40 orang. Dalam proses penyortiran dan pelipatan yang berlangsung di gedung KPU pada Jumat 22 Desember 2023 kemarin, mendapatkan pengawasan ketat oleh bawaslu dan jajaran KPU setempat. Pengawasan dilakukan untuk menghindari kemungkinan dan mengganggu pada proses pelipatan suara, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.